Januari-Februari, kan angkaran itu biasanya ada dulu uangnya kan? Anggota Komisi 8 Fraksi PDIP Mai Esti Wijayati dan Fraksi PKS, Iskan Kolba Lubis mencecar Menteri Sosial Tri Risma Harini soal bansos yang melimpah menjelang pemilu 2024. Esti merasa paket bansos mengalir tanpa henti menjelang hari pemungutan suara 14 Februari 2024. Sementara itu, Iskan juga mempertanyakan sumber anggaran bansos pemerintah yang disalurkan pada Januari-Februari 2024 kemarin. Pasalnya belum tersedia anggaran pada awal tahun kecuali sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan, Silpa. Yang bantuan sosial kan ada bulan Februari tuh. Iya maksudnya bukan regulernya, dia anggaran 2003 atau anggaran 2004 itu yang saya tanya. Kalau anggaran 2004 biasanya itu belum ada anggarannya kan? Januari-Februari, kan anggaran itu biasanya ada dulu uangnya kan? Iya. Enggak saya mau nanya itu, anggaran 2023 atau 2004? 2024. 2024 itu biasanya bu, saya ini dibanggar paham anggaran. Rata-rata selesai anggaran 2023, itu uang di negara itu belum ada kecuali Silpa. Silpa itu dipakai untuk gaji. Januari-Februari itu biasanya normalnya belum ada program. Kok ada program di bulan Februari? Itu pertanyaan pertama ya. Iya ibu ya. Ini banyak bertanya orang, masyarakat. Empat bulan terakhir, akhir tahun 2022 dan awal tahun Januari-Februari di 2024. Karena kami merasakan betul, khususnya di DIY, bagaimana bombardir Bansos yang mengalir tiada henti. Belum habis yang satu, datang yang satu, belum habis yang kedua, datang yang ketiga. Walaupun saya sedikit mengetahui bahwa tidak semuanya itu dari Kemensos. Tetapi saya kira forum ini bisa digunakan untuk menjelaskan bahwa apa yang dilakukan oleh Kemensos Sungguh sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku, termasuk di dalam tata kala pengelolaan keuangan. Ini ibu, soal realisasi. Jadi ibu, Bansos itu mulai 2020. Itu diserahkan SPM pertama awal Januari. SPM pertama 2021 awal Januari. Jadi bukan awal 2002 Februari, 2023 Februari, 2024 Januari, 26 Januari. Jadi ibu, kalau dia mohon maaf yang saya bantu itu orang kalau sehari, bahkan dia kadang minjamkan kartunya digadaikan loh ibu. Untuk makan. Karena kalau pegawai itu hitungannya satu bulan begini. Kalau mereka itu 15 hari sudah habis nih duit. Nah kalau saya terlambat, mereka makan apa? Saya enggak mau, tapi yang perlu saya jelaskan ibu. Perlindungan program perlindungan sosial pemerintah itu ada 497 triliun. Di Kemensos itu tahun ini 2024 78 triliun. Saya sanya, ya saya enggak ngurus ibu sisanya. Kenapa ya? Saya ngurus ini aja, mumet gitu kan Pak. Ini komplensi, ini komplensi, ini begitu. Tapi yang jelas Pak, kami enggak memberikan itu di luar ini. Kami di luar DTKS dan di luar program kami, dari mana kami dapat uang. Orang ini aja ngitung itu harus nunggu temuan BPK bahwa kami hutang nanti baru kami bisa minta nanti ke Kementerian Keuangan. Kenapa, tadi realisasi ibu Esti menyampaikan, saya salur misalkan bulan Desember, November. Makanya saya sampaikan, kenapa saya sampaikan salur dan transaksi, karena ini uang dikirim ke bank. Dimasuk ke rekening dia. Dia ngambilnya, itu mungkin dua bulan kemudian, ada yang begitu. Ada yang, karena bu, jaraknya jauh ngambil ke bank. Tapi kalau saya serahkan semua ke PT POT, saya enggak punya duit. Jadi kayak Aceh besar itu, dia enggak ada bank itu. Dia kalau itu butuh 500 ribu, padahal nerimanya bansos 300 ribu. Jadi kenapa dia simpan, kadang ngambil tiga bulan sekali, itu begitu. Nah, kalau saya bantu semua pakai PT POT, saya enggak punya anggaran, bu. Seperti itu. Jadi bukan kami realisasi, karena transaksinya. Makanya saya selalu penjelasan kami, ada salur, kami nyalurkan. Tapi ada transaksi, dan boleh dicek, tolong tayangkan itu. Boleh dicek, salur kami lebih besar dibandingkan transaksi. Salur kami lebih besar daripada transaksi. Kita lihat, yang presentasi tadi. Jadi kenapa kemarin kita diskusi ini, bu. Kenapa ini kecil? Padahal kita nyalurkan. Ya mereka, ya mungkin dia enggak bisa ngambil, atau dia sakit, atau apa di bank, dia enggak bisa ngambil. Jadi seperti itu kira-kira, bu. Nah, kemudian. Nah, ini, bu. Ini, bu. Nah. Nah, ini ada salur, ini ada transaksi. Kenapa saya sampaikan begini, bu? Ada selisih, bu. Jadi, ini per akhir tahun 2023. Ada si teh berapa ratus miliar. Nah, ini kami enggak bisa, kalau sudah kita serahkan ke bank, ya kami enggak bisa jamin. Dia ngambilnya kapan itu, bu? Sampai tiga bulan pada itu. Sampai iya. Ya, jadi temuan. Tapi ya kami harus jelaskan. Ya, kami harus jelaskan. Karena, seperti ini, ngambilnya tergantung KPM-nya. Sebetulnya, kalau jujur, saya ditanya siapapun. Saya ngomong, saya mending PT POS. Tapi kan harus bayar masalahnya. Kami enggak ada anggaran. Pimpinan, ada dikit tanggapan? Tadi, mohon maaf, bu. Tadi, bu bilang tadi bulan Januari 2024 sudah ada pencairan. Ya. Tanggal berapa, bu? 26. Pertama, SPM pertama 26 Januari. Itu Ibu baru transfer ke bank atau memang sudah cair? Iya. SPM itu surat perintah membayar kami. Bayar ke bank? Iya. Kementerian Keuangan, kapan ngirim uangnya ke Ibu? Pak, ini kalau Bansos itu enggak pernah. Ini yang ini, 2021, itu 4 Januari. Saya transfer SPM pertama ini. Enggak, bukan Bansosnya. Itu kan APBN, bu. APBN itu kan ada prosesnya sama siklus anggaran. Pak, iya saya enggak tahu. Yang jelas kami bisa bayar. Saya kan nagehkan kekeuangan. Kekeuangan bayar kapanpun saya enggak masalah. Kan itu kan jadi gini, kan di anggaran itu ada namanya anggaran besar itu kan dari Menteri Keuangan. Saya enggak tahu, Pak. Anggaran besarnya itu di Menteri Keuangan. Itu apa namanya, pusat anggaran. Masa Ibu baru awal sudah ada uang? Sudah, Pak. Ada, Pak. Ya, makasih beda. Tanggal berapa Menteri Keuangan mengirim ke Ibu? Kok ngirim saya? Saya di Banyakan November. Pak, yang harus diklarifikasi, itu anggaran itu langsung dari bekas negara ke penerima bantuan. Ke bank penyalur, sorry, ke bank penyalur. Ke bank penyalur langsung. Jadi tidak mau lari ke Mentos. Jadi enggak, kami itu, Pak, megang uang besar. Itu seperti akwarium, ikan dalam. Kita bisa lihat, enggak bisa pegang. Karena uang itu langsung ke KPM, Pak. Bukan lewat kami uangnya. Ya, makanya saya lihat, Pak, sini ada sistem anggaran kita yang tidak sehat ini, Ibu. Ya kan, ini yang, itu memang saya lihat. Jadi Ibu itu punya uang, tapi... Saya juga takut, Pak, megang uang segitu, Pak. Bukan. Mending dari keuangan langsung ke KPM. Ibu bilang aja, saya punya uang, tapi enggak punya uang. Begitu, boleh. Bagus. Iya, memang kenyatanya begitu. Saya selalu ngomong sama teman-teman. Kita ini lihat seperti akwarium. Bisa dilihat, enggak bisa dipegang. Kan uang itu kekuasaan. Kalau kita enggak, enggak megang uang enggak ada. Jadi Ibu punya angkaran. Enggak, Pak. Tidak, Pak, kekuasaan milik Tuhan. Ijin, Bu, supaya apa yang saya sampaikan. Itu aneh, Bu, kalau kekuasaan milik Tuhan. Kita, ke akhirat aja kita semua. Kalau kekuasaan milik Tuhan semua. Bahkan di dunia itu kan Tuhan kasih juga kita kekuasaan. Ijin, Ketua. Supaya tidak salah penangkapan. Sudah jelas tadi. Iya, iya. Saya mau mengklarifikasi juga. Karena kan Ibu memastikan SPM Januari. Iya, mungkin SPM-nya Januari. Tapi sekali lagi, saya punya data penyalurannya ke masyarakat. Itu ada, Pak. Saya banyak live-fetnya tidak 2021. Jadi 2022, 2023. Itu pengumumannya pasti bulan Maret memberikan. Nanti mungkin fire-nya saya kasihkan ke Ibu Bapak. Supaya kami juga jangan sampai begini. Ini ada penahanan uang kemarin berarti. Ketika keluarnya ke masyarakat, kok Maret. Meskipun SPM-nya dibayarkan di Januari. Ini kan sekaligus Bumentri klarifikasi. Bahwa yang benar, SPM itu kan sejak mulai Januari sudah diberikan. Walaupun kemudian yang di luar Ibu memang kemudian tidak bisa menyampaikan. Karena orang tahunya hanya dari KMN SOS. Sementara itu dari berbagai kementerian. Demikian. Yang kedua, Pak Wisnu dan Bu Sali. Power stock kami memang habis, Pak. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.